Sudah, bertahun-tahun, setidaknya beberapa dekade, sejak aku terakhir di dalam rumah ini. Aku tinggal di sini sewaktu kecil, bersama keluarga ku, ibuku, saudara-saudaraku, dan ayahku. Aku menerima telepon dari Tobias yang memberitahuku bahwa mereka telah selesai dengan perbaikan pagi ini. Cukup lama juga untuk mereka. Eh, lucu. Bahkan setelah apa yang terjadi, dan setelah sekian lama aku jauh dari rumah, rumah itu terlihat persis seperti aku mengingatnya. Apakah ingatanku seakurat itu? Uh, tentu, barang-barang seperti perabotan dan foto sudah tidak ada lagi, tapi ya, tidak bisa ku salahkan siapapun untuk itu. Iya, iya. Sebaiknya aku gunakan ingatan itu untuk sesuatu yang berguna. Aku tidak punya cerita lengkapnya, dan tidak tahu alasan itu terjadi. Tapi, aku bisa menceritakan bagaimana hal itu dimulai. Semua hal selain itu terserah padamu untuk diartikan. Ini adalah cerita tentang malam di mana aku kehilangan rumahku, masa kanak-kanakku, dan hampir keluargaku. Saat Five Nights at Freddy's baru saja berakhir. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan ku Sapa Nyan? Nyan! Dan ya, sesuai dengan yang gue tulis di judul thumbnail bakal di awal, kali ini, gue akan menceritakan tentang alur pada game The Joy of Creation Story Mode. Yang mana, gue juga sudah tahu kalau sebenarnya game ini sudah memiliki alur cerita. Bahkan, beberapa YouTuber lain pun sudah menjelaskan atau menceritakan tentang alur cerita dari game ini. Tapi, ya, setelah gue cek komentar, ternyata banyak sekali dari kalian yang pengen gue tetap ceritain jalan ceritanya. Ya, meskipun sudah pada tahu. Oh! Maka dari itu pada video ini gue akan menceritakan alurnya Dan jujur gue sangat berusaha untuk tidak berteori Karena pada video ini gue pengen banget denger pendapat kalian tentang cerita ini di komentar Jadi bagi kalian yang punya teori atau semacamnya bisa komentar di bawah yow Karena pada video berikutnya gue akan membahas fakta atau teori Bahkan komentar kalian tentang permainan The Joy of Creation ini Dan sebelum gue mulai bercerita gak ada salahnya kan Kalau gue bahas dulu apa itu game The Joy of Creation Story Mode ini Jadi game ini merupakan game Five Nights at Freddy buatan penggemar atau bisa dibilang fan-made Karena itulah kalian bisa menemukannya di game Jolt secara gratis Dixon yang mana merupakan developer game ini sekaligus penggemar dari Scott Kelton Sangat menantikan game terbaru dari seri Five Nights at Freddy yang tidak kunjung muncul Bahkan saat itu Scott sengaja memprank para penggemarnya dengan menyatakan seperti ini Yap game Five Nights at Freddy's Sister Location dibatalkan karena banyaknya bocoran yang tersebar Semua penggemar kecewa dan ya Nixon pun memiliki ide untuk membuat game Five Nights at Freddy's versinya Agar penggemar yang kecewa mungkin bisa sedikit teratasi atau terobati oleh game buatannya Dan ya tunggu dulu harusnya gue gak cerita yang beginian kan Lah kok gue malah spoiler ya Huh? Dasar tukang spoiler Kamu gak berhak buat komentar Dan tadi suara Nicknya jelek banget Itu suara abang Google Sorry 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 untuk lengkapnya bakal gue bahas di video berikutnya Dan ya satu hal lagi yang perlu gue ingatkan kepada kalian Jadi game ini berlatar di dunia nyata tapi bukan berarti kisah nyata Ingat ya Dan tanpa perlu basa-basi lagi mari kita mulai ceritanya Cerita ini bermula pada sebuah koran Sebuah koran yang menyatakan perayaan ulang tahun dari permainan Five Nights at Freddy Permainan horor yang sukses bahkan disukai oleh banyak orang Terutama anak-anak Semua orang tahu Freddy Seperti halnya Santa atau King Kong Yap dipercaya namun kenyataannya tidak ada Dan saat perayaan berlangsung Scott Cawthon yang mana merupakan pencipta game Five Nights at Freddy Menceritakan pada para penggemar tentang proses pembuatan game Five Nights at Freddy miliknya Bahkan kenangan saat ia mengembangkan permainan Ia pernah bermimpi akan karyanya yaitu Bonnie Yang hidup di dunia nyata dan meneror dirinya sendiri Meskipun itu hanya mimpi Tapi ternyata saat Scott dan keluarganya Yang mana ada istrinya yaitu Val Dan anak-anaknya yaitu Nick, Anthony, dan Sam Pulang ke rumah mereka Mimpi yang Scott sebutkan itu menjadi kenyataan Mimpi akan karakter ciptaannya pada permainan Five Nights at Freddy Keluar dan mulai menerornya Bahkan lebih buruk Kali ini tidak hanya dirinya Melainkan keluarganya juga Anaknya harus berjuang bertahan dari para makhluk itu di kamarnya Istrinya pun harus berjuang menyelamatkan dirinya di ruang tamu Mengetahui hal itu Scott berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan keluarganya Ia mencari keluarganya dan ia terkejut Karena ia menemukan iblis asal-muasal penyebab mengapa karyanya menjadi hidup Pada cuplikannya Ia menyatakan seperti ini Halo, anak-anak? Ada yang ada di sana? Aku menemukan notifikasi, ayah ada di sini Kamu harus benar-benar takut, tapi aku ada di sini Kenapa kamu melakukan ini kepada kami? Kenapa? Just leave us all alone, you monsters I created you Freddy, Bonnie, Chika, Boxy How is this happening? What are you? You are not them You are just using their faces What are you? You are creation I'm sorry Yup, seperti yang Scott katakan Sebenarnya mereka bukanlah karya asli buatan Scott Cowton Mereka hanyalah peniru yang menggunakan bentuk dari karya Scott Cowton Yang mana mereka disebut sebagai kembaran jahat atau doppelganger Pada awalnya Pada awalnya, para iblis ini belum memiliki wujud Sehingga kadang disebut sebagai hantu Oleh karena itu, pada sebuah koran disebutkan ada hutan yang berhantu Kemungkinan besar mereka yang belum memiliki wujud fisik Sedang mencari wujud lain untuk mereka gunakan sebagai kembaran agar mereka bisa hidup di dunia nyata sebagai kembaran jahat atau doppelganger Ini hanya teori ku Kemungkinan besar maksud mereka menampakkan diri sehingga bisa masuk ke koran Mungkin Mungkin mereka sedang mencari orang agar bisa mereka pakai Atau mungkin akan mereka jadikan tumbal api mereka Apa maksudku tumbal api? Jadi ada sebuah cuplikan yang mana pada cuplikannya mereka menyatakan kalau mereka berasal dari api Dan mereka membutuhkan persembahan atau benda yang mana saat dibakar mereka akan mengambil bentuk dari benda atau persembahan yang terbakar Berikut cuplikan kalimat itu Dan ya kalian juga tahu kan persembahan apa yang mereka maksudkan Pada cuplikan ini persembahan yang dimaksud antara lain topi freddy, gitar boni, kue mangkok chika, dan yang terakhir kail fokty Tapi Pernahkah kalian berpikir apa jadinya kalau kita tidak memberikan benda atau anggap aja persembahan kepada para iblis Yap Mereka akan keluar namun tidak seutuhnya atau tidak sempurna Ingatkah kalian tentang sebuah koran yang menyatakan tentang kebakaran hutan? Kemungkinan besar hutan yang terbakar ini adalah hutan yang sama dengan koran sebelumnya Yap, hutan berhantu Ini hanya teoriku Mungkin para iblis berusaha untuk bangkit sendiri tanpa adanya benda atau persembahan Iblis yang berusaha keluar tanpa persembahan pun akhirnya malah membakar hutan Dan ya iblis yang keluar pun tidak hidup di dunia nyata seutuhnya atau mengalami kerusakan Iblis atau doppelganger yang keluar dari hutan antara lain para endoskeleton atau the pollen Eh, gue bacanya benar gak sih? Tidak hanya itu, kemungkinan besar Golden Freddy dan Michael Juga termasuk iblis yang keluar dari api tanpa persembahan Bagaimana aku bisa yakin? Dan seperti yang kalian tahu pada saat Michael akan membangkitkan para Ignited Sesembahan apa yang ia bakar Topi Freddy untuk Ignited Freddy Gitar Bonnie untuk Ignited Bonnie Kue mangkuk Chika untuk Ignited Chika Dan Kyle Foxy untuk Ignited Foxy Lalu Golden Freddy dan para Endoskeleton Mereka sudah ada di sana bukan? Mereka ada namun tidak sempurna Atau tidak berada di dunia nyata seutuhnya Lalu bagaimana aku bisa yakin kalau Michael juga termasuk iblis yang keluar dari api di hutan? Jawabannya ada di koran lainnya Yap, koran yang menyatakan bahwa terjadi kebakaran dengan seseorang yang ditangkap karena diculigai sebagai pelaku pembakaran Ini hanya teori ku Kemungkinan besar Michael yang baru saja bangkit dari api itu tidak tahu apa-apa dan berada di hutan Sampai akhirnya polisi datang dan mereka melihatnya Karena hanya dia yang ada di sana Ia pun dianggap sebagai pelaku pembakaran hutan dan ditangkap Hal ini pun diketahui dari cuplikan percakapan Scott Counton dan istrinya Fall yang mana berikut cuplikannya Do you really think it was a good idea letting him stay? Well, it's not like he was in any condition to do anything Did you see his clothes? It's like he came out of a bonfire I mean, I could have, you know, called an ambulance Maybe dropped him off near a hospital would have been better I just don't think I'd feel comfortable with a complete stranger just ending up sleeping in our house is all Oh, honey, are you worried about the kids? Of course I'm worried about the kids He's sleeping right next to them How can I not be? What if he's faking Val? We could stay here to make sure nothing happens if you're that worried All night? Of course all night Come on, don't you want to spend time with me more? You are done updating your site for the anniversary How about we just sit here in the living room? And watch some TV while we keep an eye on the kids I mean, uh, sure, I guess Yeah, I guess we could do that I just gotta go make sure one more time nothing's wrong, alright? I'll be right back Okay, I'll just stay right here But don't take too long You worry too much What? W-what was that? keluar dari api uunggun? Heh Lain kali gue yang masukin lo ke dalam api unggun Dan ngomong-ngomong bagaimana cara Michael bisa ada di rumah Scott Cowton Padahal sebelumnya gue bilang kalau dia ditangkap polisi Oke sebenarnya ada koran yang menyatakan orang hilang dan meneror keluarga di Texas Dan keluarga yang dimaksud ini adalah keluarga Scott Cowton Tapi gue jelasin tentang koran ini nanti ya Kemungkinan besar Michael ditarik kembali oleh para iblis untuk membantu mereka Agar mereka bisa keluar ke dunia nyata seperti halnya Michael Seperti yang mereka katakan dicuplikan berikut ini Dan ya jika kalian perhatikan Setiap Michael membuka pintu angka pada setiap ruangan selalu berganti Mulai dari angka 6, 5, 4, 3, 2 dan akhirnya Ruangan itu berubah menjadi ruangan biasa Ini hanya teoriku Mungkin angka pada ruangan ini adalah lantai Atau mungkin tahapan bagi para iblis untuk bisa keluar ke dunia nyata Dan ya itu artinya Sebenarnya ruangan ini bukanlah rumah Scott Tapi pertengahan antara dunia game dan dunia nyata Itu cukup menjelaskan bukan mengapa pada beberapa tahap Ada barang-barang atau benda-benda yang berasal dari dunia fiksi Atau dari dunia game Five Nights at Freddy Oke setelah tahapan demi tahapan dilakukan Mereka pun akhirnya berhasil dan menjadi doppelganger Dari karakter Five Nights at Freddy Dengan nama Ignited Dan seperti yang sudah kalian ketahui Tahap terakhir yang harus dilakukan Michael adalah Membawa mereka ke dunia nyata Atau lebih tepatnya Membuka pintu dengan kunci yang ia dapatkan di level atau tahapan sebelumnya Saat di dunia nyata Ia pun tak sadarkan diri Dan ditemukan oleh keluarga Cowton Yap oleh Scott Cowton Istrinya Val dan anaknya Nick Michael yang terlihat kebingungan Seperti halnya orang yang lupa ingatan itu pun Diizinkan Scott untuk menginap Karena permintaan anaknya Nick Yang merasa kasihan kepada Michael Setelah kejadian itu Nick kecil dibawa oleh ibunya ke kamarnya untuk tidur Lalu Val dan Scott berada di ruang tamu Untuk membicarakan tentang Michael Michael yang mulai mengingat apa yang terjadi sebelumnya pun sadar Dan berusaha sebisa mungkin Untuk menyelamatkan keluarga Cowton Dari teror yang ia lepaskan Dan apa yang ia sadari Jawabannya ada pada cuplikan berikut ini Ini hanya teoriku Alasan mereka bangkit dan mulai meneror keluarga Scott Tidak lain hanya untuk bersenang-senang Yap The joy of creation Michael yang merasa bersalah pun Memutuskan untuk menyelamatkan mereka Dengan memberi peringatan akan kemunculan para doppelganger Atau para ignited Yang akan meneror mereka Nick kecil diteror oleh makhluk itu di kamarnya Dan karena ia masih sangat kecil Nick yang ketakutan mulai stres Dan akhirnya Ia berteriak terkencang-kencangnya Ia berteriak terkencang Ia just got to go make sure One more time nothing's wrong All right I'll be right back Okay I'll just stay right here Nick Nick What was that Scott yang mendengar suara Nick Langsung sesegera mungkin menuju kamarnya Sementara Istrinya Tetap berada di ruang tamu Di ruang tamu Sama halnya dengan Nick Istrinya Val Juga dibantu oleh Michael Untuk bisa bertahan dari serangan doppelganger Atau para ignited Hingga akhirnya Ia berhasil Dan mengeluarkan Anak-anaknya dari rumah Dan memanggil polisi Dan Oh iya Saat Nick berteriak Dan Scott berusaha Untuk menyelamatkannya Hal aneh terjadi Ia tidak menemukan Nick Dan ia malah merasa aneh Seperti terdorong Dan entah dari mana Freddy muncul dan menyerangnya Bahkan mengejarnya Hingga akhirnya Ia sampai di ruang kerjanya Benarkah begitu? Ini hanya teoriku Mungkin alasan Ia tidak menemukan Nick Dan saat ia terdorong Dan jatuh Ia merasa aneh Karena Ya Para ignited Atau doppelganger Atau Para iblis itu Membawanya Ke dunia Mereka Ya Dunia yang sama Dengan dunia Yang ada di basement Yang dialami Oleh Michael Sebelumnya Dunia yang tidak bisa disebut Sebagai dunia fiksi Maupun Dunia Nyata Itu cukup menjelaskan Bukan mengapa Waktu tidak berjalan Di kantornya Scott Seperti Ia terjebak Di sana Tidak hanya di kantornya Pada bagian Etik Atau Atap Atau Loteng Waktu juga berjalan Tidak karuan Bahkan Beberapa Benda di sana Berasal Dari dunia Game Hal itu Bisa kalian lihat Sendiri Pada bagian Akhir Yang mana Terlihat Kalau boneka Psychic Friend Red Bear Atau Boneka Crying Child Atau Boneka Golden Freddy Ini Mulai mengglitch Layaknya Hologram Dan Ngomongin bagian Akhir Ada yang tahu Mengapa Scott Terikat Dan Tidak bisa Meninggalkan Loteng Dan Alasan Mengapa Rumah Ini Terbakar Padahal Kita tahu Kalau Keluarga Scott Sudah Ada Di luar Jawabannya Ada Di next Episode Karena Ya Kurasa Video ini Sudah Cukup Panjang Bukan Udah Lama Nggak Upload Malah Bikin Video Pendek Kejelas Yang Belum Beres Wuuu Kejelas Loh Wuuu Halo Ya Aku rasa Kelinci itu Ada benarnya Apa Aku kan Springtrap Si Kelinci Tampan Yang selalu Benar Dan Harus Jadi Presiden Halo Sebenarnya Kalian Lebih cocok Jadi Sate Kelinci Oke Maksudku Yang Sebenarnya Adalah Kurasa Yah Gue Benar-benar Minta maaf Karena Banyak Urusan Sehingga Jarang Upload Dan Kurasa Nggak ada Salahnya Juga Kan Kalau Gue Lanjutin Cerita Ini Oke Kalau Begitu Gue Lanjutkan Ceritanya Oke Jadi Ada Sebuah Cuplikan Disini Tentang Iblis Yang Berkomunikasi Dengan Michael Yang Menyatakan Seperti Ini Tentang Yap, jadi sebenarnya para iblis ini hanya ingin keluar dan bersenang-senang Dan mereka berjanji akan memberikan Michael apa yang ia benar-benar inginkan Yap, Michael sebenarnya hanya menginginkan keluarga Scott Itu cukup menjelaskan bukan mengapa Michael menyelamatkan istri dan anak-anaknya Scott Dengan memberi peringatan atau semacamnya Sementara Scott tidak diberikan peringatan atau apapun oleh Michael Ya, sebenarnya jika kalian teliti ini bukan catatan yang dibuat oleh Michael Melainkan catatan yang dibuat oleh anaknya yaitu Anthony Jadi, tujuan sebenarnya atau bisa dibilang keinginan Michael disini bukanlah keselamatan keluarga Scott Melainkan ia menginginkan keluarga Scott Oleh sebab itu, ia sengaja tidak menyelamatkan Scott Bahkan, ia memukulnya dan mengikat Scott di atap karena perjanjiannya dengan para doppelganger Yap, jika Michael memberikan Scott kepada para doppelganger Maka, para doppelganger akan memberikan keluarga Scott untuknya Yang mana berikut cuplikannya You've belongedless for too long, Scott They're barely holding themselves together anymore Why? I have been a good man We've been good people Why have you demons come to torture me and my family? Uh, I, uh, I, I was saying, uh, that we've gone Stop ignoring my questions If I'm going to die, at least I want to know why Can you at least give me that? Look, I'm sorry It's just the way things have to go It's just a part of life Uh, but for us, I mean Their bodies are hardly keeping themselves together So, they're gathered themselves in the basement They can't just, uh, kill you directly, you know And I promised them I'd leave you to them So, I brought you here to, uh, at least try to talk to you The more they arrive So, before they get here and everything burns I'd like to thank you For giving us this opportunity To see the world through the eyes of your creations Being Michael Schmidt has been an incredible experience I mean, I feel I feel fantastic I want to keep feeling like this forever And to do that I need you to die Leave us alone Promise me I won't harm you Please See? They're safe now Just as you wanted Thank you for your cooperation, Scott Kaufman I'll take care of everything from here Dan, alasan mengapa rumah ini terbakar antara lain Karena sebelumnya gue udah bilang kan Kalau Michael termasuk doppelganger yang belum utuh Yap, sebelumnya juga gue udah bilang Kalau untuk menjadi doppelganger dibutuhkan sosok untuk dipakai Dan persembahan, bukan? Yap, ini dia persembahan yang dibutuhkan oleh Michael Tubuh Scott Cowton itu sendiri Dan tanpa gue jelasin lagi Kalian sudah tau kan Apa yang terjadi berikutnya Michael keluar sebagai Scott Cowton Dan memiliki keluarga Scott yang menunggunya di luar Berikut cupikannya Mommy, Daddy's coming out of the house Honey Help, I'm here Daddy Oh, I was so worried It's okay, Val It's okay We're safe now Have you called 911? Yes Yes, I did As soon as we got out, I called them Like, a few hours ago They said they'll be here as soon as they come Oh my god, you stayed inside There was so long They caught you But I didn't Don't worry Everybody is fine Daddy, what happened to home? Why is it burning? Is Michael still in there? We're safe now Murders You're safe now Dad? What do we do now? Everything's gone You're safe now That's all that matters Dad, you're acting weird You're safe now That's all that matters Daddy, are you all You're safe now That's all that matters Daddy, no! You're safe Oh my god, oh my god That's all that matters You're safe now That's all that matters You're safe now That's all that matters Tunggu dulu, saat Michael atau doppelgängernya Scott Cawthon bertanya kepada istrinya tentang memanggil 911, atau 911, atau polisi, tahukah kalian hal ini sebenarnya langsung diliput pada sebuah koran lho? Ya, koran yang sebelumnya sudah gue sebutkan yaitu koran orang hilang, yang mana ternyata orang hilang yang meneror sebuah keluarga di Texas, dan orang yang dimaksud ini adalah Michael itu sendiri. Tentu saja mereka tidak akan menemukannya karena Michael yang sekarang sudah menjadi doppelgänger atau Scott Cawthon. Dan ya, karena ini bukan Scott Cawthon yang sebenarnya, maka dari itu, ia tidak bisa melanjutkan game 5 Nightmare Freddy, sehingga ia putuskan untuk membatalkannya seperti halnya yang dikatakan pada cupikan ini. Dan pada akhirnya... Tama... Belum, Woy! Oh, belum? Makanya jangan ngeganggu! Beberapa tahun kemudian, saat Nick sudah beranjak dewasa, ia kembali lagi ke rumah lamanya, yang baru saja diperbaiki oleh Tobias? Tobias? Karena gue gak tahu bacanya gimana, anggap aja Tobias, oke? Nick memperbaiki rumah itu dan kembali untuk mengenang masa lalunya. Dan ya, apakah kalian pernah berpikir, mengapa Nick memperbaiki rumah itu dan kembali ke sana? Nah, padahal kita semua tahu kalau kenangan Nick di rumah itu bukanlah kenangan yang bahagia. Sebenarnya, jawabannya ada di setiap level game jika kalian menyadarinya. Para doppelganger itu terikat dengan Michael, yang mana mereka hidup hanya untuk memenuhi keinginan Michael. Itu cukup menjelaskan mengapa rumah terbakar dan setelah Michael mengambil sosok Scott, para doppelganger ini tidak muncul lagi dimanapun. Kalau mereka benar-benar masih ada, harusnya ada koran lain yang menyatakan tentang teror masih berlanjut atau semacamnya. Ini hanya teoriku. Kemungkinan, setelah keinginan Michael terpenuhi, para iblis atau doppelganger atau para ignited itu terbakar dan kembali menjadi api. Iya, gue juga tahu kalau para ignited ini berasal dari api. Tapi, ya, sebelumnya, atau lebih tepatnya, pada cuplikan ini, kenapa mereka mengatakan tentang membakar para endoskeleton atau para the fallen? Ini hanya teoriku. Mungkin, cara agar iblis itu ke dunia nyata adalah dengan membakar sesuatu untuk diambil sosoknya. Dan, cara agar mereka kembali ke dunia mereka adalah dengan dibakar di dunia nyata. Tapi, mungkin kalian punya teori yang lebih baik? Tulis di komentar, ya. Oke, jadi, gue rasa alasan para doppelganger atau ignited ini meneror keluarga Scott antara lain karena mereka ingin bersenang-senang meski hanya sebentar. Mereka tahu kalau nanti pada akhirnya mereka akan kembali ke dunia mereka setelah tugas mereka selesai. Karena tidak ingin kesenangan mereka berakhir begitu saja, jadi pada setiap level atau pada setiap mereka meneror, mereka selalu mengatakan come back atau kembali. Kalau kalian tidak percaya atau tidak menemukan cuplikan come back atau kembali, lihat cuplikan berikut ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton